Hai mungkikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya di channel saya mengucul kali ini saya akan membahas atau mereview singkat ya tentang custom room MIUI ID atau MIUI ARVANA ini dia versinya 10.2.3.0 ya kan ya MIUI ARVANA soft untuk lebih jelasnya kita lihat ke keseluruhan spesifikasi ini dia Redmi Note 5 versi Androidnya Android 9 Hai karena MIUI 10.2.0 ini melihat ini berbasis Android 9.5 dan juga besenya adalah MIUI global ya kan ya jadi Rom ini adalah MIUI global yang dimodifikasi sama pengembangnya kalau nggak salah pengembangnya juga orang Indonesia ya kan ya Oh ya buat kalian yang belum tahu MIUI ID ini VIP atau berbayar kalau MIUI 10 Rp10.000 kalau MIUI 11 Rp11.000 mereka juga eh mendeveloper Rom ini pakai kuota ya kan ya jadi nggak papa lah ya kan ya kalau kita donasi apalagi donasinya juga nggak mahal cuma Rp10.000 Oke pertama kita dari tampilan untuk tampilan sama aja ya kan ya Hai sama aja MIUI Hai buat penggunaan sehari-hari sih normal enak smooth nggak ada bug semuanya berlancar berjalan lancar ya Hai dari mulai Wifi Hai Oke kita coba dulu Wifi Bluetooth hotspot semuanya berjalan ya nggak ada kendala di Rom ini lanjut ke pengaturan kita masuk ke fitur tambahan nah disini kan ya kalau ngomongin MIUI ID pasti banyak kustomisasi nya disini saya nggak akan coba satu persatu cuman mau jelaskan aja ya atau mau lihat pengaturannya seperti ini ada animasi layar mati kita coba disini ya menyusut Hai lalu durasinya lambat nah seperti ini kurang lebih kita kembaliin dulu ke yang lawan sistem efek burang lalu animasi sistem setelan pulsa juga ada ya biasanya setelan pulsa ini ditemui di custom room yang berbasis AOSP ya kan ya Hai gerakan dimana saja lalu ada font rom bawaan Cina buat kalian yang udah pernah flash rom bawaan Cina pasti tahu ya kan ya bawaan font rom Cina seperti seperti apa lalu disini ada server aplikasi tema bisa kalian pilih saya pilih India karena banyak kustomisasi nya bisa ganti font juga Hai lalu ada ketuk dua kali itu layar kunci info cuaca dan juga ada format jam bisa dipilih juga ada tengah kiri vertikal dan tipo saya pilih tipo biar beda aja ya kan ya dari ada yang lain ketuk dua kali untuk kunci kita coba Hai tuh nggak jalan ya kan ya nggak bisa Oke lanjut ke yang lainnya Hai modul bila status dan notifikasi di sini ada banyak juga ya kan ya ada ukuran jam bisa bisa diatur juga misalkan 8 jadi kecil disini Hai terus kecepatan koneksi jadi kecil atas kembaliin dulu kebawaan Hai lalu persentase baterai juga bisa diatur Hai nah ini agaknya ada fitur namanya setelan bulan gaya jam bila status Hai jadi disini kita bisa nambahin hari jam format jam ataupun bulan juga bisa bisa diatur ya kan ya misalkan kita mau nambahin nama kita disini ya Hai juga bisa Hai seperti ini lalu kita pilih Hai lalu kita pilih apply nah seperti ini ya kan ya di atas ada tulisannya oke lalu ada mode bila status disini juga ada pilihan banyak gaya ios Hai seperti ini sinyalnya jadi di kiri ya kan Hai banyak ya di sini ada ios2 ios1 jam di tengah pokoknya aturlah suka kalian ya ada ikon jaringan juga dua baris seperti ini ya jadi seperti ini dua baris mungkin karena sim saya satu jadi adanya satu baris aja di sini Hai lalu ada kolom toge togele tampilan kurang tahu saya cuman pokoknya cobainlah satu persatu ya kan ya lalu ada layar utama juga disini Hai ketep dua kali Hai banyak sekali saya enggak akan coba satu persatu cuman mau nunjukin aja ya ke kalian kalau miwid ini banyak kustomisasi hadap Hai baterai Hai getar saat isi daya terhubung indikator persentase juga ada Hai lalu posisi persentase baterai mau ditengah kiri atau kanan bisa Hai seakan kita mau ditengah seperti miwid global seperti ini agar ya Hai saya lebih suka baterainya Hai di kanan Hai peringatan baterai rendah juga ada pesan suara ataupun mati Hai lalu ada sistem suara disini Hai standar ya gantinya buat suara isi daya terhubung suara isi daya penuh kayaknya enggak ada ya di miwid global Hai suara screenshot Hai jaringan seluler saya belum coba ya ini enggak tahu juga fungsinya buat apa lalu disini ada menu power Hai disini juga kita bisa pilih ya berwarna kita misalkan yang bawaan seperti ini Hai seperti ini ya bawaannya Hai lalu saya aktifkan yang berwarna jadi hasilnya seperti ini Hai nah ada beberapa warna jadi warna-warni Hai dan enaknya juga kita langsung bisa ke masuk ke mode recovery ya atau disini pemulihan bahasa Indonesia nya Hai enggak usah matiin dulu terus masuk TWRP nya pencet volume up dan power lalu ada setelan keamanan bahwa setelan keamanan ya di sini ada setelan keamanan Hai nah yang paling saya sukai dari domini adalah ini agaknya jadi kita bisa aktifkan blokir iklan disini seperti kalian tahu ya ganda karena MIUI sekarang banyak iklannya buka file manager juga ada iklannya pokoknya banyak iklannya apalagi tema Hai di sini bisa kita bisa aktifkan ini agaknya cuman kita harus mulai ulang kebetulan punya saya juga sudah aktif Hai ke segitu mungkin ya untuk kustomisasinya bisa kalian coba satu persatu disini Hai nah itu kita masuk ke tampilan Hai di tampilan kita ada kontras ini biasa ya ganteng global juga ada lalu ada mode gelap karena ini besenya Android Pie jadi ada mode gelapnya Hai lalu huruf sistem di sini juga bisa ada pilihannya kita bisa cari di sini Hai ke lalu ada ketuk dua kali untuk bangun tercoba Hai ke berjalan ya Hai ketuk dua kalinya berjalan sentuh sensor sidik jari untuk bangun Hai Oh yang tidak terdaftar ya jadi misalkan kalau ada orang lain yang megang sidik jari kita dia akan bangun bangun layarnya Hai ada rotasi layar otomatis angkat untuk bangun kita coba Hai Oke kita coba angkat untuk bangunnya taruh dulu handphonenya Hai lalu kita angkat Hai ke berjalan ya kan ya coba lagi taruh handphonenya saya nggak megang apa-apa ya Hai pegang ininya diangkat Hai Oke berarti bisa Hai terus Hai ada apa lagi disini kayaknya nggak ada apa-apa lagi ya gan ya masuk ke Hai mungkin segitu aja ya buat kustomisasi nya di Mioid ini Hai Hai buat kalian yang mau donasi ataupun mau Hai bayar ya rum ini karena rum ini berbayar VIP boleh DM Instagram saya nanti saya bantu Halo atau nanti saya kasih 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 link telegramnya ya biar kalian bisa chat langsung sama orangnya Hai oke Hai mungkin segitu dulu Oh ya saya mau lihatin ya di kamera Hai jadi kameranya pakai kamera Mio ayah ada ayahnya disini ini Hai terus disini ada video foto ada mode manualnya ya Hai sini jadi kita bisa atur utbelen fokus shutter speed iso Hai sedia tuh disini fokusnya Hai mungkin ini juga ya yang jadi kelebihan karena Mioi Global enggak ada mode manualnya ada cuma enggak sekumpet ini lalu kita masuk ke ini titik tiga di atas ini Hai disini kita akan menemukan pengaturan Google Lens ya jadi Google Lens itu buat nyari informasi ya Hai misalkan disini saya contohkan disini agaknya ada Hai bekas kabel data ini Hai seperti ini lalu kita tab Hai tab Hai ya Oh ini kiri masukkan Hai kegagal-gagal kita coba sekali lagi hai 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 laku jadi hilang Google Lens Hai Oke kita tab Hai nah dia akan otomatis nyari produk ataupun tulisan yang sama ya ganya seperti ini Hai mungkin kalau lagi kalian lagi buru-buru atau apa bisa ya pakai Google Lens ini tinggal arahin aja kameranya ke objeknya lalu di tab langsung keluar Hai ke mungkin segitu dulu review singkatnya ya buat custom Romeo ID ini Hai buat kalian yang baru gabung Hai jangan lupa buat di like subscribe dan komen biar saya tambah semangat buat videonya selamat menikmati dan sampai jumpa di video saya berikutnya hai 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 hai